Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa yasukul khaira illallah Bismillahimashallah wa yasrufus su'ah illallah Bismillahimashallah makana min mi'matin fa minallah Bismillahimashallah wa khawla wa la kuwata illa billah amma'at Hadirin walhadiran pada bapak, ibu, ibu, adik-adik Muslimin dan muslimat Mu'minin awal mu'minat Wa'anitin awal qalitad Salihin awal shalihat Jemaah Majelis Ta'lim Akad Injang Bale Muhammadiyah Masyaram Rahimakumullah Ingkang pancadipun rahmati Demik Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Lam ingkang kumah hormati Alhamdulillah Alhamdulillah Muji syukur Matang Allah subhanahu wa ta'ala Injang menikah kita sami Tasih diparingi kesempatan Untuk hadir di majelis ilmu ini Tentu dalam upaya Untuk meningkatkan Menggah angin kita Metebi agamanikpun Allah al-Islam Melalui Tafak Covidin Dan sekaligus melalui Silatur Rahmi Silatur Rahmi Sambun nyata Kiwapengene Berdikablek Oh salaman Barsalaman Menggablek pak Assalamualaikum Bribun kabari Sehat Sehat Terus gini Menggablek pak Bu pak Sehat-sehat Tengok-tengok Bum Lepuk jaring Lepuk Sebulan lalu Saya ada di Karanganyar Itu pak Atau orang punya teman Orang kafir Di perpensil Itu saat Sakit Udah sakit Tengah anam Bulan-bulan Ini tiambah Yang dirinya Lewat Ini pun ngapain Teman dididik Ngapain Ngarepan Kursi roda Kumpak Kabar Sehat Jadi kalau Menyapai Itu pun kabar Sehat Didisi Sehat Sehat Gini Agak Jaya Yang Dengkrak Alhamdulillah Dengan gara-gara Di sana Sehat pak Sehat Pak ini Alhamdulillah Kulau Jenengan Dengkak Awaku Jadi Sehat Gak Gak sampai Disitu Kemudian Dia Minta Disahadarkan Alhamdulillah Jadi Rumah Yang Minta Di Minta Dengkak Gara-gara Dengkak Dengkak Sehat 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 Ini Jaman ini wajiz babar belas ranih rasani ini awak ira mau dahar apa saja berapa orang ngerti yang besar muka ini awak orang saat mula ini acara keduanya silaturahmi ampun ngantas selalih saat itu jengisinku yang besar mula 2 blok ini pun ini sejuk bulan depan saat ini tidak blok bulan depan pijatan masjid Allah tapi sendiri pijatan ngerti astagfirullah ternyata luar biasa indahnya yang kedua alhamdulillah pagi ini kita sami sami nyakseni menikah panjenenganipun almu karom bapak sular engkang sambun wakafkan ya Allah tanah beliau untuk kondok pesantren mudah mudahan Allah menerima inilah pak ceria yang hakiki buki-buki bulan-bulan depan disusul yang lain wisrapopo Muhammad Yahya inggrisasi untuk wakafan gitu itu di youtube lembaga terkaya di dunia saya masih simpan gitu jadi ini disini orang disebut lembaga jadi artinya orang terkaya di dunia terkaya di dunia itu adalah punya sepian rumah sakit sekian ratus perguruan tinggi SDTKS itu yang aset tertulis gak tahu lho pak ini disini pengurus saya tuh tadi habis dengerin di youtube pak kekayaannya itu sudah di atas empat ratus triliun ya Allah ya kekayaannya empat ratus triliun luar biasa ya Allah ya ya munggu kita syukuri ini yang musul-musul semoga ini semua menjadi jalan kebaikan kita ya Alhamdulillah dengan ada wakaf ini kita dapat mengaji disini ya teman-teman ya ya Allah kita bisa bersilatur rohmi semoga disusul tempat-tempat yang lain namun juga yang lebih penting lagi pengurus bisa mengelola ya amanah-amanah tapi dengan baik sehingga betul-betul jariah 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 itu artinya mengalir nilainya terus akan mengalir sampai wakifnya sambung seorang mara ingat salibun Allah subhanahu wa ta'ala kita sami-sami amin 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 hadirin wal-hadirat rahmatullah salibun Allah pagi ini temanya adalah berpola fikir islami pribadian muslim yang ke-26 jadi pribadi seorang muslim yang diharapkan oleh islam sehingga benar-benar keberadaannya itu memberikan sumbangsih kepada agama Allah dalam upaya izul islam wal muslim dan sekaligus dalam upaya kita pribadi piambak-piambak meraih kebahagiaan dunia dan akhirat apa itu adalah al-fikroh al-islamiyah yaitu berfikroh fikroh itu berpola fikir berpola fikir kalau di dunia-dunia kan adalah menset ya ya kalau kita di kampung ini ya gagas ini ya pak ya nah mikir kan gagas ya pak ya mikir orang muslim itu ya harus memiliki harus itu pak harus berpola fikir yang islami sebab apa nggak mungkin kita ini akan beramal secara islami kalau pola fikir kita saja belum islami kalau dalam teori itu begini pak dari fikroh fikroh itulah yang melahirkan manhad manhad itu kalau di pendidikan namanya kurikulum kalau di lembaga namanya program dari pola fikir inilah yang melahirkan program manhad dari manhad inilah yang kemudian melahirkan amal maka sesungguhnya nggak mungkin akan ada amal kalau tidak ada program nggak mungkin ada program kalau tidak berangkat dari pola fikir kalau pola fikirnya islami wah insya Allah programnya islami kalau sudah manhadnya islami amalnya islami itu adalah satu kesatuan yang tidak tidak mungkin muncul sendiri sendiri nggak ada jadi fikroh ini adalah dasar dasar utamanya ya disinilah tempatnya niat padahal kita tahu bapak ibu innamal a'malun bina innamal a'malun bina rupa amalin ya tasghiruhun ni wa rupa amalin sohirin takbiruhun niya ya berapa banyak amal-amal yang besar rupa amalin kabirin tasghiruhun niya tapi sesungguhnya amal itu besar berapa banyak amal-amal yang besar tapi dihadapan Allah menjadi kecil lantaran niya lantaran niya tapi sebaliknya berapa banyak amal-amal itu kecil kecil sebenarnya tetapi sampai dihadapan Allah berubah menjadi besar lantaran niya di dalam kisah-kisah hadis cukup banyak saya kadang-kadang menyampaikan itu yang kecil-kecil yang sudah diingat bagaimana niatnya seorang mantan pelacur ketika lomboni kiri kelengar ini mantan pelacur bukan jamaah pengajian akad pagi lalu Muhammadiyah masyarakat tapi apa walah hal jana dijamin di surga oleh Allah aja kok sepeleknya mau nomboni kiri wah kiri kelengar coba ni sampai ketemu sampai melakukan tengah sawah kiri kelengar kira-kira gulak keomba gulak ke watu gulak ke watu penggulak ke watu itu betul pak di kampung orang tua kami saya masa kecil jangan kan kiri kelengar ada suara kiri saya itu mengerti karena fatwanya mbak Yahya fatwanya mbak Yahya semuanya mbak Yahya mbak Yahya mbak Yahya ini jam 2 malam ada suara mbak Yahya terus suara mbak Yahya mbak Yahya mbak Yahya mbak Yahya ini sudah kelengar malah boleh ke bangun niat yang luar biasa maka walah hal jana maka baginya adalah surga itulah bapak bapak ibu ibu sekarang kembali kepada tema yaitu tentang pola fikir ini saya angkat pesan daripada Imam Al Ghazali radiyallahu wa'an ya imel fikrata khom satu aujah sesungguhnya pola fikir bagi seorang muslim itu harus selalu diarahkan pada lima hal khom satu aujah itu kepada lima hal pun semuanya neng kantor neng pasar neng sawah neng sekolahan pokoknya pola fikir orang muslim itu harus diarahkan kepada lima hal yang pertama fikratun fi ayatillah berfikir tentang ayat-ayat Allah ini yatawalladu minha at-tawhid tujuannya untuk melahirkan jiwa tauhid dan tauhid ini akan menjadi lambasan bagi seorang mu'min dalam segala hal yang kedua fikratun fi ala ilah berfikir untuk selalu memikirkan tentang betapa besar karunia atau nikmat Allah yatawalladu minha al-mahaddah tujuannya tujuannya melahirkan kecintaan yang mendalam dan rasa syukur kepada Allah berfikir berfikir Allah berfikir Allah yang ketiga pernah menikmati menikmati Allah itu maha kuasa Allah itu maha perkasa itu olah fikir ini nanti caranya saya baca dulu supaya jangkap yang ketiga fikratun fi taksiri nafsi fi taksiri nafsihi minata'ati ya maha hisanillahi laih berfikir tentang kekurangan atau keteliduran diri dalam menunaikan ketaatan kepada Allah sedang nikmat Allah tidak pernah telebar yang telebar kita ya ya tawalladu minha'al khaya tujuannya untuk melahirkan rasa malu kepada Allah ya selama ini wadika tak menreles korupsi dengan bangga kamu gak malu enggak kenapa yang malu belum terbukti kok itu dikater BK KPK gitu apa gak malu malah mengatakan enggak ya Allah ada yang gitu pak orang yang berfikir ini nanti harapannya salat subuh kerinan malu jadi pari nikrumu adat ngadek salat kerinan maka ini makanya luar biasa makanya luar biasa dikembangkan itu adalah fikir yang paling dalam ini kemudian yang keempat fikrotun fikrotun fi'ahdillah yaitu berfikir tentang janji-janji Allah bagi yang mau mentaati ini selamat datang kalon-kalon pendekar kurang semangat harus semangat harus semangat ini para mujahid mujahid harus semangat berfikir tentang janji-janji Allah bagi orang yang mentaatinya Allah itu di dalam di dalam ayat banyak janji-janji dan janji Allah itu pasti terjadi gak kayak kita janji-janji tinggal dikit-dikit untuk rakyat dikit-dikit untuk rakyat ternyata untuk rakyat cuma dikit untuk rakyat dikit dikit-dikit rakyat iya pak ya iya iya hari ini siap memenuhi jalan iya sudah mulai tempat yang kering iya pak iya memacang diri operacan janji zaman masih janji tetapi memang pekerjaannya janji iya iya janji terus ini kalau Allah berjanji Allah tidak pernah menyalai janjinya janji Allah pasti terjadi ini tujuannya untuk menumbuhkan sifat optimis semangat hidup yang kuat seorang muslim harus tetap optimis kenapa karena Allah berjanji di dalam beberapa ayatnya agar supaya kita tetap semangat dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat itu semangat semangat ini saya kalau di kelas sering tulis di sesuatu yang sulit geluti kalau tidak bisa sulit geluti tapi tidak berjalan anak-anak sekarang anak-anak ngapain sulit-sulit orang usah geluti lulus bayah ini ini negara remuk 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 sekolah ramuk renek renek kaidara lulus jadi kita tidak akan semangat itu sering diketahui ngajarin semangat itu diketahui saya menulis eh kalau punya cita-cita ditulis itu di almari atau di sampul buku kemana usah akan kucoba ternyata aku pun bisa mau teman itu namanya optimis optimis musim pendaftaran haji saya punya teman-teman yang pada haji terus gini halah ini aku serambah yang itu maha kaya yang merintahkan menghaji Allah yang manggil Allah yang membekali tak apa banyak jangan gitu kita ini tidak tahu sering saya sampaikan dalam saya kadang-kadang semua anak-anak nyari kalimat-kalimat yang nyendrik nyendrik gini jangan bersedih saat keinginan kita belum menjadi kenyataan tapi yakinlah skenario Allah jauh baru pada harapan itu namanya optimis bapak-bapak ibu masih ada harapan-harapan yang belum terpenuhi jangan bersedih untuk apa susah susah itu 75 natal makanya saya ropah itu tidak susah jangan bersedih saat inginan kita kenyataan tapi yakinlah skenario Allah jauh lebih daripada harapan Allah itu punya skenario yang skenario itu namanya makar bahasa harapnya kadang-kadang kita ngejar apa namanya cekel orang kecekel susah bernyata kita di sudut sana disiapin sama Allah subhanahu dan dalam itu kan sering terjadi ya begitu itu namanya fikrotun fi ahdillah kemudian yang kelima fikrotun fi wa'indillah berfikir tentang sanksi atau ancaman Allah bagi yang melanggarnya tujuannya apa ya kata wala tujuannya untuk menumbuhkan rasa takut untuk melanggar aturannya imam yang di di neraka malah artis ya Allah artis gosang di neraka mau artis mau pejabat pejabat tetap jawabannya satu goseng tapi kalau di neraka bikr oh bikr itu ada pertanyaan usi karena ada di antara teman kita kadang-kadang ngukur islam itu kata cingkrak ada ngusur melihat orang islam orang itu cingkrak itu orang ini lagi berkembang ya saya kalau saya kan gini yang sudah panjang alhamdulillah nengsing oh apa itu ini biasanya itu cuma itu akhirnya itu ada kisah paham ribut urusan cingkrak besok di surga ini rana cingkrak gimana gimana itu baca di hadis orang-orang di surga itu adalah remaja-remaja yang baru akan tumbuh kumisnya kumis kalau cingkrak tunggu ini tumbuh kumisnya itu semua nanti di surga ini yang maka saya tidak bicara ilmu fikir kuyen kuyen ya pak ya karena kadang-kadang senyora itu mau cingkrak itu tajam itu ustaz saya pernah disebut ternyata yang merusak islam itu para kiyai dan ustaz ini aku kaget tidak jauh itu saya mengisi pengajian sebelum aku mengenal islami dari pak yai dan ustaz itu mas aku yang ada kok sampean ngomong yang rusak islam sampean sampean itu kenal islam dari siapa begitu saya belum jawab jamaah ada yang jawab mungkin dari setan itu bukan islam yang ini namanya debat kusir tidak boleh yang sangpean sakit tapi kita ucapkan alhamdulillah ini yang tidak itu melalui pro tidak mungkin jamaah tadi begitu gitu pak yang insyaallah ketemu ya ketemu malah pasar gemburkan menteleng orang kedat panjang nabi itu kalau ketemu sambil senyum gitu pak supaya bapak ibu-ibu hadirin walhadirat rahimahumullah kelima pola fikir ini tidaknya dijadikan pola dasar pola dasar berfikir bagi setiap muslim dalam segala aktivitasnya sehingga semua amal perbuatannya benar-benar islami orang yang 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 itu supaya kita setambah hari tambah sempurna tambah tambah begitu ya mulai sambung rumung sah yang macam-macam ya kita ucapkan Alham yang itu mudah 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 sebuah lalu saya di 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 ini merocok padahal saya sedang membawa terlalu Ok istri wong ke wong mwy jalan saya kamu dia saya pindah wong naik dikasih istri keluar dari syurga kita untuk terus bersama-sama saya alumni itu bikin di pesantren bersama masuk syurga bersama jadi gak tanggung-tanggung di pondok pesantren bersama masuk syurga bersama masuk syurga jadi jadi wah dipakai buareng-buareng pasro ini mantep dulu di pesantren bersama masuk syurga ya bersama artinya untuk terus saling ingat mengingatkan gitu baik sebab aktivitas manusia itu sangat ditentukan oleh pola fikirnya karena dari pola fikir inilah yang melahirkan yang namanya manhad manhad itu program dari manhad lah yang melahirkan amal maka jika fikroh baik akan melahirkan amal yang baik jika fikrohnya jelek akan melahirkan amal yang jelek pula jadi ada kisah manrodhiyaw falahur ridha waman shakhataw falah shuhat bareng siapa yang ridha maka baginya keridoan dan bareng siapa yang benci maka baginya ya kebencian ini ini mbak 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 dwebien sepuh itu yang nasihatnya ini ini ya itu urup ini dikai enteng dikai enteng urup ini dikai gampang 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 kalau yang apa butuh urup makan sak piring warek warek tembok turu sak klosok gelit laan cukup mau menunggu kendaraan sak linduan cukup apa ini dikai gampang ini yuk aneh sehingga ini mengel ya memang gitu kalau dikai yang el ya aneh dikai gampang ya gampang itu kosa ada waman rodhiyaw falahur waman shakhataw falah shuhat menelak ya Allah doa-doa dalam Islam itu kan indah ngapain kita dibersulit inna ma'al usri usrah tadi paketnya matur Allahumma yasir mungkul mi asir wa inna kula asir alaika yasir ini mau jangka berapa yang benar yang benar yang benar siapa tadi depan tapi bagus itu Allahumma yasir mungkul mi asir wa inna kula asir alaika yasir sampai kering ini mau sarsir sarsir akhirnya malah asir-siran alaika yasir mudahkan mungkul mi asir dari setiap kesulitan wa inna kula asir karena sesungguhnya setiap kesulitan itu alaika yasir bagi Allah bagimu ya Allah mudah Allah itu merubah tongkat Nabi Musa dalam sekejap menjadi ular besar yasir oh ten pak kalau Allah berke enggak makanya bagaimana kita meraih ridho Allah sehingga Allah benar-benar meridhoi kita ini kunci ya maka Abu Nawas setiap penuh lantunannya ya Allah aku beribadah bukan karena surgamu tapi aku beribadah karena ridho kalau engkau ridho terserah deh mau ditaruh mana udah yang penting Allah ridho Allah ridho Ibrahim taruh di atas api dingin ya karena Allah ridho coba kita kita dari ridho Allah belum gak tahu nekat menggunakan kosong jangan ikut-ikutan itulah bahasanya oke kita mulai yang pertama bapak ibu yang pertama itu berfikir tentang ayat-ayat Allah pola fikir ini tidaknya dijadikan prioritas utama dalam diri dan keluarga serta masyarakat muslim sebelum berfikir dan mempelajari yang lainnya ya Allah pak ibu ternyata orang-orang tua kita dulu luar biasa kurikulumnya metodanya nge orang tua kami sudah nulis Arab pegan itu luar biasa lancarnya nulis lah temi pulih soh ya emang gitu baca kur'an baca kur'an mbak jadini masa kecil kita mengurung ngapal sampai surat almul surat tabharo kampung ini urung bakal disunati banggiru ngapal ini dibuat jadi angkrik kera watal surat tabharo telatan sunat nomor 2 betul-betul mapal ternat ternyata itu luar biasa itulah pola-pola fikir islami yang metodo ini hari ini sedang dicari oleh para ulama namanya metodo mulazamah ya itu lagi lagi heboh kenapa karena hasilnya ini pola fikir yang islami beda dengan pola-pola fikir yang sekarang masuk sekolah TK kita SD ada yang sampai di SMP kadang-kadang baca Quran belum jangan sampai ini ini lolos lepas pokoknya mari kita kunci kunci rapat-rapat pokoknya bermagret ngaji karena itu jawaban dari suat al-falak pul-a'udu bi-rabbil falak min syarrima halak wa min syarrih ghosikin idha wakab wa min syarrin nafasa tifil pu'at wa min syarrih hasidin idha khasad itu namanya yang gelamnya matahari namanya al-falak ngaji sehingga kita akan diselamatkan dari seluruh min syarrima khalat disamping itu dasar pola fikir kita pagi juga begitu ngaji untuk mengawali perjalanan hidup kita sepanjang hari kadang-kadang godaan di tempat kerja bahkan masih di jalan maka kita dasari ini fondasi fondasi tujuannya apa? tujuannya untuk menumbuhkan nilai tawhid maka belajar Al-Quran harus dijadikan kewajiban utama bagi diri dan keluarga muslim karena ia merupakan sumber syariah sumber tata nilai kebenaran dan petunjuk menuju kebahagiaan maka sekarang banyak sekolah-sekolah khususnya TK dan SD itu sebelum mulai pelajaran ada yang 15 menit pertama adalah untuk ngaji ke sekolah Islam harus begitu apa di pesantren kalau di pesantren sudah habis sholat subuh mesti serabah mesti ngaji dan hari ini kan ini menjadi idola 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 mengapa karena dari situlah yang benar-benar akan menentramkan jiwa kita membahagiakan diri dan keluar keluarga dan membahagiakan dunia dan akhirat sebab saya mikir dunia pendidikan kita anak-anak anak-anak jodoh dua pak ya anak-anak kita kadang-kadang dilek kisah kecap oleh nyawri ini orang dasar Al-Quran sering kita lolos ini ini penting supaya apa muncul jiwa tauqid surat al-isro ayat 9 sebenarnya ini kurang masih bolong banyak yang saya referens cuma saya kasih ayat tinggal maka sesuatu yang sangat ditakuti oleh Rasulullah atas umatnya adalah ketika umatnya mulai menjauhi Al-Quran dahulu kanjeng Nabi nangis nangisnya kanjeng Nabi diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Furqan ayat 30 inna kaum itakud hadal Al-Quran al-Mahjur perkara yang Tuhan sah diwedeni kanjeng Nabi kalau umatnya telah menjadikan Al-Quran itu Mahjur Mahjur itu paling belakang Pak nomor 99 9 wang girewis wabah mentok 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 agak eleh ngaji ini ditangisi kalau kanjeng Nabi namanya Mahjur Al-Quran kadang hanya segedar simbol simbol di kampung ada suara ngaji mesti di sdw yang ditek oke yang mati siapa kur tanda kematian ngut ngut ngikut ya ada rumah maja quran wajil oke saya mati siapa ini kewajiban mari Bapak Ibu kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran di sudut-sudut rumah kita biar setan-setan doyan sambal itu tidak kurang najar merusak Islam hari ini masa Allah ini bang anggris hari-hari gini orang Islam dihapusi terus kita bersama Al-Quran bersama Al-Quran semoga Allah melindungi kita itu Al-Quran dengan pola fikir ini agar manusia selalu mengagumi akan kekuasaan Allah ini tadi mari kita kagum Allah itu kuasa tidak pernah kagum dengan kekuasaan Allah kurang perkutut cuma muni perkutut perkutut sampai yang kagum perkutut dikuasaan mau ngaji di satu rumah rumahnya regolan besar masuk di situ kutub Assalamualaikum dijawab Waalaikumsalam pola balik pengguna walaikumsalam oleh salam pengguna meneng ada pengguna terus membantunya berpiksa dikacau tiba-tiba di balik regol itu burung berpiksa 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 puluhan juta katanya coba ya mengajari kaya dikacau 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 kaya ini pinter Allah Waalaikumsalam tidak di balik insya aku insya itu itu Assalamualaikum 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 ratusan juta diberi coba ngece ustaz tenan ustaz Assalamualaikum Al-Quran 30 juta dikacau 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 dibayar ratusan juta ya itulah kita berpikir Islam karena begitu mari kita mulai mengagumi akan kebesaran dan keagungan bahwa Allah itu benar-benar berat yang maha besar Allah itu maha perkasa maha kuasa sehingga dari situ Pak benar-benar akan tertanam ya tertanam apa keyakinan tauhid yang kokoh apa keyakinan tauhid yang kokoh itu digambarkan oleh Rasulullah yaitu Rasulullah Rabbah aku rela aku rela Rasulullah Rasulullah Rabbah ternyata aku rela hidup diatur Allah 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 Rasulullah diatur Allah kalah-galahnya wabil islami dina aturan Allah iku jenengi Islam ini lho lho wabimuhammadin nabiya warasulullah islam iku tuntunan urib yang diajar ke kanjeng nabi masya Allah masya Allah konsep tauhid itu terluniku mencatat baik-baik satu aku rela hidup diatur oleh islam ya mau adem mau kesel jenengi kerumah dan sobat ya tetap kenapa itu yang atur Allah wabimuhammadin raditu billahi robba aturan Allah namanya islam maka sekali islam tetap islam semoga mati dalam keadaan islam nah islam itu apa islam itu aturan urib sing diajar ke kanjeng nabi aduh masya Allah itulah tauhid oke kedua yang kedua berpikir tentang ayat-ayat Allah pola fikir ini tidaknya dijadikan prioritas utama dalam diri dan keluarga setah masyarakat maaf terulang pola fikir untuk mengakui betapa besar nikmat karunia Allah maaf ya yang telah diberikan kepada hambanya namanya ala ala itu karunia pola fikir ini untuk membuka hati dan fikiran manusia supaya pandai-pandai mengakui akan nikmat kemurahan Allah betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga manusia tidak mungkin untuk bisa menghitungnya ini pola fikir yang kedua namanya berpikir tentang ala ala itu nikmat ini coba kadang-kadang kalau sudah sore hari kita mengikir berapa banyak nikmat yang diparen kekali awa ide ini tembanya kalau mau diubah begini dinaiki mau susah kalau seneng oke nanti ya oke seneng kesenudan benar ibu ibu oke seneng ibu disini ini nanti yang menjawab menjawab ya Allah kita ini suruh berpikir di nikmat peparengan kusti Allah itu ya Allah kita tidak punya apa-apa sekarang punya apa-apa tidak bisa apa-apa sekarang bisa apa-apa terus ini namanya alat tujuannya apa tujuannya untuk menumbuhkan kecintaan dan rasa syukur kepada Allah yang mendalam karena tanpa disadari betapa banyak nikmat Allah yang telah kita nikmati namun tidak pernah kita syukuri sehingga Allah mengulang-ulang ayatnya di dalam surat rahman sampai 31 kali fabi ayatlah irob bikumah tukad bibam ya ya fabi ayatlah irob bikumah tukad bibam apa apa artinya oh ya terjemahan departemen agama wangel ini di wajah di di deklamasi orang paham nikmat Tuhan yang mana lagi yang akan kamu dustakan yang yang di sok pulak yang terjemah oh terjemah yang di rambu rambu di rambu 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 mengulang-ulang yang telung puluh siji ya apa? suratah rahman boleh ini yang telung puluh siji apa? orang insya syukur terus caranya gini caranya pokoknya ngeribar sholat akajut sampai ngewaduk ke tempat nunggumu yang ada yang mengatur Alhamdulillahirrohbilalamin minimal 100 kali pokoknya ini di Alhamdulillah yang satu itu artinya syukur disyukurisid Alhamdulillah kalau habis sholat kan cuma 33 ini habis tak kajut jangan 33 33 habis sholat fardu 100 tidak perlu 300 bahkan ada di dalam masyarakat 700 Alhamdulillahirrohbilalamin aku suruh musribu nah ini Alhamdulillah Alhamdulillah gitu baik yang ketiga adalah yaitu berpikir tentang kekurangan kekurangan itu keteliduran diri dalam menunaikan kewajiban dihadapan Allah betapa banyak betapa banyak pak keteleduran-keteleduran kita betapa banyak kekurangan-kekurangan kita ini harus terus pikir ini harus terus pikir Ya Allah aku harus kekurangan umur semenit tahun ternyata 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 ini kerenungan kehidupan namanya Ya Allah aku harus kekurangan kekurangan umur ini 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 bahkan kadang-kadang di kampung-kampung sana kadang kita masuk medjid masih banyak tikar-tikar yang ini melindungi ini 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 itu namanya berfikir ketelenduran diri nanti dalam urusan ibadah Ya Allah aku istri ini 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 terus apa yang sudah kupersembahkan kepadamu Ya Allah Macau Quran ini 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 kita jaga itu berfikir tentang ketelenduran diri hari ini agak banyak yang berfikir tentang ketelenduran diri kendaraan, bucah-bucah sekolah, serampu ini kok pula diri ngkaji, iya jadi apa? ini mikirnya seperti ini bar ngantri, selama tahun bar pensiun yaudah orangnya bar pensiun, jadi ini APB oh, kok AP? iya, APB? apa apa, APB? MPP? oh iya, MPP kenal MPP? ini yang mantan-mantan pegawai kan iya kenal MPP? hah? halahlah, orangnya yang gelap, nggak jawab, nggak jawab mati pelan-pelan berarti kan siap-siap baru siap-siap, agak kelingan, daftar kaji kita siap-siap, orang-orang umur 40 tahun, harus duit-duit jam-orang umur 40 tahun, kurangi saat ini kira-kira tahun sebelum 2 ribu, gitu gertelulikur, yutang, gitu malah orang puluh, kak niku minta? saya ingin bayar sesudah 60, ya? 64 juta, nungguni suwil laki kerasa laki ngaji, ya Pak ini laki ngaji, ya? oke tujuannya apa? tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa malu kepada Allah SWT pola fikir ini sangat penting sekali karena munculnya keberanian untuk melanggar aturan Allah atau keteliduran kita dalam melaksanakan perintah Allah disebabkan karena hilangnya rasa malu kepada Allah maka rasa malu itu adalah bagian daripada iman ya Allah malu, malu, yaitu kepada Allah itu ada hadis panjang sekali itu kisahnya tak betul apabila Allah mengendaki satu kaum, satu negeri apabila Allah mengendaki satu negeri itu hancur maka pertama yang dicabut oleh Allah adalah rasa malu ya Allah pembinaan ditangkapi, orang isin ngapain malu? malah cik ngunut ini, ini, ini memang baca terus saja saya enggak perlu nerangkan ini malah ngeres ya Pak, ngeres betul hadis ini Allah pertama cabut rasa malu mah malu itu diambil oleh Allah menyebabkan itu dalam testa hifas nama syikta wangkinewis randwis nyesus untuk minta sake lemeng dulu apa yang dia inginkan bikin undang-undang bikin aturan pokoknya saya temengi dulu nanti kalau membaca kadis ini ngapain geregetan ini saya cetak tebal tebal satu diambil rasa malu orang kalau sudah enggak punya rasa malu mesti diambil rasa amanahnya kalau amanahnya sudah diambil oleh Allah Allah akan mencabut kepercayaan yang namanya pengkhianatan kalau udah khianat maka Allah akan mencabut rahmat kalau Allah sudah mencabut rahmat meskipun kita negeri yang kata donah gelipah rohji kalau Allah mencabut rahmat maka angka kemiskinan akan akan terus membubung tinggi atau memang dibikin miskin sisan iya kalau sudah seperti itu yang akan muncul kebencian maka diadu rakyat dikit-dikit demo dikit-dikit padu memang dikawai dan itu sunatullah kalau sudah saling benci-membenci maka Allah akan mencabut iman dari lehernya kalau iman sudah dilepas oleh Allah dari lehernya maka yang tinggal di negeri itu hanyalah setan-setan yang terlak jadi kita uang yang sejati ini setan pak setan setan dolar kalau dolar sambal ada dolar setan labiah dan memang definisi setan itu surat anas apa minal jinnati setan itu makhluk peralian dari dua jenis makhluk Allah satu dari jen wujudnya yang gaib yang kedua dari manusia wujudnya nongkrong kayak gini nah jadi kalau kita nyebut ada orang dengan setan itu gak salah itu betul ya pak ya nah gitu kemudian itu banyak sekali yang keempat sekarang berfikir tentang janji-janji Allah bagi orang yang mentah hati meyakini bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti benar tujuannya apa untuk menumbuhkan rasa optimis semangat hidup yang kuat dalam meraih kebajikan yang banyak sebanyak-banyaknya sebab apa yang dijanjikan oleh Allah pasti terjadi karena Allah tidak pernah menyalahi janji dalam Al-Quran Allah banyak sekali memberikan janji-janji disitu sekadar contoh ini pak Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kemudahan dari berbagai bentuk kesulitan atolak ayat 1 dan 2 kemudian Allah menjanjikan ketentraman hidup bagi orang-orang yang mau berdikir kepadanya 28 itu bukan 8 pak tambah yang kedua 2 ini biasanya ngedit tidak hilang 28 3 Allah menjanjikan bahwa tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri surat Al-Rakdu ayat yang ke-11 ya ini kemarin lembaran saya sudah habis 2 lembar maka saya indek saja ternyata sini masih kosong tapi tidak di klip yang terakhir kelima berpikir tentang saksi atau ancaman Allah bagi yang melanggarnya artinya meyakini bahwa ancaman Allah pasti benar tujuannya apa untuk menumbuhkan rasa takut untuk melanggar aturannya pula pikir seperti ini sebagai peringatan bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ya sebagai rem hawa nafsu ketika ada keinginan untuk melanggar aturannya lalu muncul rasa takut dan akhirnya tidak jadi melakukannya rasa takut yang seperti inilah yang akan membukakan mata hati manusia yang tanggap akan peringatan Allah SWT Allah memberi peringatan kepada kita ini setiap saat dan waktu ingat tahu musim hujan itu baru berlaku kira-kira satu minggu ini pun petani di desa belum ada yang banyak yang belum berani nanam tapi kita sudah dengar banjir kita sudah mendengar tanah longsor Ya Allah Mungkinkah Tuhan mulai bosan Tuhan tidak pernah bosan itu kata Ebit yang bosan menungsani menungsani bosan kepada Allah Allah tidak pernah bosan dijawab dulu kalau ada ungkaban Mungkinkah Tuhan mulai bosan karena melihat menungsau-menungsau Teng Pentalib itu lho pak ya terus kalau sudah Teng Pentalib apa datangi majelis ilmu jangan tanya rumput bodoh tanya rumput yang bergoyang katanya ya tanya hadir ke majelis ilmu beketin para ulama ya Allah ya Ustadz ya Qiyayi ini ada isyarat isyarat apa jawabannya satu kue koncedak taruh gusti Allah selesai itu jadi begitu karena tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa takut ya ya Allah aku di paling umur semenit tahun kalau aku sholat jamaah kurung tekan-tekan majid ya pak ya kek-kek sesok Allah kok cepet menang orang ngomong kok diri sii makanya ya berangkatlah ke majid dengan berdiri tegak karena suatu ketika kalian akan berangkat ke majid dengan berbaring tipikul tipikul iya pak ya iya pastikan sholat kita ke majid sampai tua jangan nunggu kalau tua kalau sudah tua baru ke masjid mau ke majid nunggu nekwis tua ya bercita-citalah kita bisa sholat di majid sampai mati jangan nunggu kalau udah mati baru pengen disolatkan di masjid masjid ini semua janji-janji Allah mongga kita istami tenang tentu melalui bimbingan Rasulullah s.a.w. yang kita peroleh melalui majlis-majlis ilmu kajus yang menikah bapak ibu hadirin walhadirat Rasulullah tempat sampai jam 8 kajian kita sampai di sini muki-muki Allah merahmati muki Allah memberkai dan muki Allah terus istiqomah dimatang kita sami anggan kita latabiyakama Allah subhanahuwata'ala dan semoga kita telah benar-benar menjadi hamba-hambanya yang khusmi khatimah amin amin Allahumma amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh